Hai semuanya, jadi sekarang itu udah jam 8, keliatan atau enggak? Pokoknya jam 8, ini foto Aku itu lagi gabut, jadi aku pengen menghilangkan gabut aku dengan cara menghias binder baru aku Ini aku belinya di La Viore Jadi waktu itu tuh aku ada paket dari La Viore Ini pengemasannya rapih banget dan di boxnya itu ada detail produknya Yang pertama aku ada decobinder, ini dia detailnya Dan juga ada polkos atau polaroid decoration Seperti biasa, nanti aku bakal taruh link toko sama barang di description box By the way, ini juga dikasih bubble wrap dan ada boxnya lagi Jadi setiap pembelian di La Viore itu bakal aman banget Yang pertama, aku pengen ngebahas decobindernya dulu ya Dan ini ada perintilannya Ini pertama kalian bakal dapetin loose leaf ukuran A5, ada 50 lembar, ini dotted paper dan warna putih gading Pastinya kalian juga bakal dapetin binder yang ukurannya A5, ini ada 6 ring dan ini binder PVC yang transparan ada penguncinya By the way, bindernya bonus penggaris ya Kita lanjut ke perintilan lainnya yang ada di plastik Pertama, kalian bakal dapetin 2 cover Ini untuk bagian depan bisa tulis nama dan bagian belakangnya kayak gini Ini covernya tebel, gak gampang mudah ketekuk Terus ternyata disini juga bakal dapet zipper yang bisa kita masukin perintilan kita di dalamnya Dan di dalam zippernya juga ada perintilan lain, ada angkanya gitu Dan nomor 2 itu polkos Jadi aku bakal bahas yang nomor 1 dulu, soalnya kita lagi bahas decobinder Lanjut, di decobinder juga kalian itu bakal dapet name tag gearing Ini bisa dimasukin nama kalian ataupun dimasukin foto Disini juga ada 2 top holder, ini biasanya digunain buat ngelindungin photocard Tapi ini juga bisa buat dimasukin kartu tanda pengenal gitu Habis itu, kalian juga bakal dapetin bookmark kayak gini Dan juga bakal dapetin sticker sheets yang ukurannya A6 kayak gini Ini buat hiasannya By the way, ini stikernya itu udah di kiss cut Kalian tinggal gunain aja kelopek dan pasang tanpa perlu gunting lagi Ini juga pake finishing matte dan ini itu waterproof Lanjut ke polkos atau polaroid decoration Disini kita bakal dapetin 10 polaroid yang berbeda Dan kita bisa request bias kita siapa, mau idol Korea siapa Dan ini gak wajib idol Korea Kalau misalnya kalian pengen foto sendiri juga ini bisa kok Dan kalau kalian pengen beli perintilannya aja tanpa pake polaroidnya juga bisa Dan inilah perintilannya, kalian bakal dapetin 5 sticker sheets yang berbeda-beda gambarnya Dan ini gak persis kayak aku ya, pasti tiap orang itu dapet gambar yang agak berbeda Terus untuk sticker sheets yang warnanya putih, itu tuh bukan berarti gak ada stickernya ya Ini tuh ada stickernya tapi bentuknya itu warna putih Nah disini aku juga dapet sticker sheets yang ukurannya A6, ini tuh ada yang konfetti Dan by the way, ini semua stickernya itu udah di kiss cut ya Terus buat yang warna putihnya itu, ini sticker alfabet Dan selain binder juga aku itu ada polaroid decoration Ini lagi nge-hype banget buat ngedekorasiin polaroid gitu Jadi aku bakal bikin video aku ngedekorasiin binder sama polaroid-polaroid aku Ini aku udah ngedekorasiin 3 polaroid, tapi aku pengen dekorasiin semua Aku itu udah nge-hias di bagian covernya, pake tulisan sticker card gitu Nanti aku pengen tambah hiasan Iya, starter pack aku Ini kayaknya aku gak bakal masukin voiceover, jadi langsung dari suara videonya aja Aku bingung nih, mau polaroid dulu atau binder dulu ya Aku kayaknya pengen nambahin yang hijau ini Ini harusnya udah di kiss cut gitu, tapi aku kebagiannya yang belum di kiss cut Coba kayaknya ada kesalahan teknis gitu, jadi aku dapetnya yang belum di kiss cut Aduh aku gak jago gunting guys Ini tuh covernya udah cakep, jadi aku bingung hiasnya gimana Aku pengen mau kasih sticker ter Eh kok deket banget, jangan deket-deket tuh, social distancing Nah, ini aku pengen jadiin kayak jurnal pribadi, bukan jurnal pribadi sih Kayak jurnal khusus daily life gitu loh Mungkin k-pop jurnal juga aku bakal nulis disini Soalnya ini cocok banget buat k-pop jurnal, bindernya Tuh guys, kayaknya aku masang foto aja deh By the way, ini kayaknya sticker deh Wah iya coy, sticker Ih lucu banget Jadi disini juga kayak ada mica gitu Ini kalo misalnya ditutupin, biar si kertas kitanya kena air tuh gak basah Karena TXT itu ada 5, jadi start Eh aku pengen nanya deh, kalian lebih suka aku video gabut with me-nya pelan-pelan kayak gini atau dipercepat? Kalo pelan-pelan tuh takutnya bikin ngantuk gak sih? Ini kalian ngantuk gak? Kayaknya ngantuk deh Eh tapi gak bakal ngantuk juga sih Kan ada background musik ya? Nah aku tempelinnya pake sticker ya Biar nanti bisa aku lepas kalo pengen aku lepas Kayaknya aku kepikiran buat bikin jurnal deh Ini aku udah bikin satu spread, nanti aku bakal post spreadnya Aku tuh sukanya yang minimalis, jadi aku gak suka terlalu heboh gitu kalo ngehias Ini juga bagian covernya kan udah bagus nih ya yang idinya Jadi buat windernya aku gak kasih hias tambahan Karena sayang aja gitu, bagian dalemnya jadi ketutupan Padahal covernya bagus Terus bagian dalemnya aku tulis all the time Dan ada ini, simple sih Tapi aku sekarang pengen nunjukin banget ya Itu yang polkosnya itu loh Jadi dua ini udah aku dekorasiin Aku pengen lanjut dekorasiin yang lain Bomju-nya disini ganteng motok By the way, alangkah lebih baiknya kalian pake pinset ya Kalo aku kan pake tangan sih Disini kalian ada yang ngebiasin bomju juga gak sih? Aku tuh bucin banget sama anak ini Coy, kasih coynya gak ya? Atau bomju-nya aja Sekarang kita pindah ke Yuningkai Warna pink Aku gak terlalu cantik buat nge-dekorasiin Dari smartphone ya Aku pengen nulis Yuningkai Tapi gak ada huruf N double gitu Yang disini Gak apa-apa Disini aja kali ya Terus cerinya double Oke Sekarang teh Yun Bagusan yang mana ya Aku suka yang ini sih Aku kasih pelangi bagian bawah Terus aku kasih nama Tay 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 Ada love kana Wah Sumpah yang Yuningkai kok kayak effortless banget sih Oke udah selesai Meski aku masih belum keluar sama yang punya Yuningkai Tapi yaudahan aja Ini untuk Yuningkai Terus ini Yeonjun Ini Subin Aku sejauh ini paling suka sama Subin tau Ini ada Bonggyu Tayyun Sebenernya simple sih video kali ini Kan namanya aja gabut with me ya Jadi kalian itu ceritanya nemenin aku yang ngegabut Dan harusnya kalian terus nonton video ini tuh lagi sama-sama gabut Dan kita gabut bersama gitu loh Makanya gabut with me Oh iya aku ingat tadi pengen bikin Jurnal Ini dia jurnalnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku udah selesai bikin jurnalnya Tinggal aku isi essay dan ya Aku bakal skip Nanti bakal aku tunjukin kalo udah jadi semua Jadi aku udah nulis essaynya Sengaja aku lompat-lompat kayak gini Biar tulisannya tuh pas sampe bawah sini Dan aku rasa video gabut with me nya cukup sampe sini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Sampai detik kali ini Jangan lupa juga kalo misalnya kalian pengen beli Binder decoration atau polarity decoration Nanti linknya bakal aku taro di description box Waktunya aku closing Oke goodbye see you on my next video Don't forget to be grateful today And bye bye Murum Murum